Oke kita ketemu lagi di tips cetak kali ini saya mau bahas soal apa bedanya kalau kita pada saat ingin mencetak itu kita ada pilihan jenis kertas yaitu paper type. Kita biasanya pilih plain paper atau kertas biasa dan satunya lagi adalah other injured photo paper. Ini bicara soal tips cetak ya jadi ada dua jenis pilihan kertas yang kita bisa pilih pada saat kita ingin mencetak. Sekarang kita belajar dulu komposisi warna. Kita tahu kalau printer itu menggunakan campuran empat tinta untuk mencetak yaitu tinta black, hitam, cyan, magenta dan juga yellow. Jadi ada empat warna dasar. Biasanya kita sebut itu CMYK. Kenapa K? Kok bukan B atau bukan black? Karena apa? Tinta hitam itu kita sebut sebagai warna kunci. Karena pada saat kita cetak hitam berupa teks itu pasti tinta hitam yang dipakai. Dan kalau kita cetak warna apapun itu pasti ada campuran tinta hitam di dalamnya meskipun campurannya itu ada yang sedikit atau banyak tergantung dari tipe warna apa yang kita cetak. Jadi pasti teman-teman kalau perhatikan tinta yang paling cepat habis itu adalah tinta hitam. Sekarang kita lihat objek medianya atau kertasnya. Kita mau cetak di atas kertas apa. Kalau misalnya sekarang kita cetak di kertas HVS yang biasa kita pakai umum ya. Kertas HVS itu untuk mencetak setiap hari di kantor atau di rumah. Itu adalah jenis kertas yang berpori. Artinya si kertas HVS ini bisa menyerap semua tinta warna. Jadi kertas ini bisa menyerap tinta cyan, magenta, dan juga yellow serta warna hitamnya yang black. Nah kalau kita setting paper type-nya itu plain paper. Artinya si printer akan menggunakan campuran 4 tinta. Yaitu tinta hitam, cyan, magenta, yellow. Itu dipakai semua untuk cetak warna ataupun hanya untuk mencetak tulisan hitam saja. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas HVS, pada saat kita cetak tinta hitam atau kita cetak teks hitam, tinta yang digunakan pada printer HP atau Canon itu jenisnya tipenya tinta pigment. Nah tinta pigment ini kalau dicetak di kertas HVS itu tidak luntur. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita cetak teks warna dengan tinta dye di atas kertas HVS, itu kalau kena air luntur. Nah ini kenapa perbedaannya tinta blacknya itu tidak luntur kalau di atas kertas HVS atau kertas berpori. Sekarang kita ingin cetak gambar atau teks, pokoknya warna. Medianya, kertasnya itu bukan kertas HVS, kita pakai kertas yang namanya photo paper atau glossy. Ini adalah kertas yang punya lapisan coating. Jadi waktu tinta disemprotkan di atas kertas, tintanya itu masuk ke dalam pori-pori kertas dan warnanya akan dipantulkan kembali sehingga tampilannya itu akan menjadi mengkilap atau glowing. Nah kenapa kalau kita cetak foto itu kita mau pakai kertas photo paper? Supaya hasilnya itu lebih glossy. Nah pada saat kita mau cetak photo paper, ya medianya photo paper, kita harus pilih settingannya. Kita tidak bisa kita pilih settingannya pakai plain paper. Kenapa? Kalau teman-teman nanti mau coba, setting pakai plain paper di atas kertas photo paper. Kemudian si printer akan menggunakan 4 tinta, yaitu cyan magenta, yellow, dan blacknya. Pada saat setelah dicetak, nanti teman-teman coba usap warna hitam pada hasil cetaknya. Itu pasti, hasil cetaknya itu pasti akan luntur seperti bedak. Kenapa seperti itu? Karena tinta pigment. Tapi kalau misalnya teman-teman gosok atau usap yang warna lain, itu tidak masalah. Nah ini akan saya jelasin di halaman berikutnya. Jenis tinta pigment, black pigment, atau jenis tinta pigment, yang digunakan di printer HP, Canon, dan Epson, itu punya karakter yang sama, yaitu jenis tinta pigment. Ini tidak bisa menyerap di kertas photo paper atau glossy. Hanya untuk pigment yang warna hitam. Perhatian untuk hanya black pigment. Nah bagaimana solusinya? Kalau kita mau cetak photo paper, kita mau cetak supaya hasil cetaknya tidak luntur, maka kita pilih paper type-nya, kita setting ke other inkjet photo paper, atau ke HP photo paper. Mode-nya normal saja, tidak perlu yang best. Jangan pilih plain paper. Ini artinya si printer hanya akan menggunakan campuran tinta warna saja, yaitu tinta cyan, magenta, dan yellow. Dan tinta black-nya itu tidak dipakai. Jadi untuk menghasilkan cetakan warna hitam, itu adalah campuran dari cyan, magenta, dan yellow. Nah nanti setelah teman-teman boleh tes, dan setelah dicetak, itu saya jamin hasil cetaknya di atas kertas photo paper itu tidak akan luntur. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti yang ini. Kenapa seperti itu? Karena semua tintanya sudah terserap masuk ke dalam poli-poli kertas, dan tidak ada tinta black pigment di dalamnya, sehingga hasil cetaknya itu tidak akan luntur. Begitu juga ini hasil cetak sticker glossy, tintanya juga dye sama seperti yang tadi kita cetak foto. Ini hasil cetak tidak dilaminasi, jadi langsung kita siram air itu tidak luntur. Nah buat teman-teman yang mau belajar cetak secara gratis, mau punya usaha cetak sticker, cetak foto, silakan masuk di grup punya printer HP, nanti di sana kita bisa sama-sama belajar, dan kita juga mau support teman-teman untuk punya usaha cetak di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.